Hai dan menurut info dari pagina sendiri dia bilang terpendam di dalam rumah orang berhubungi yang berhubungi kerja rumus sahaja jadi tahun yang lalu ini adalah benar-benar nyata keajaiban alam fenomena alam dari kelawar yang usianya sudah ratusan tahun penghuni dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam merayu salam sehat damai selalu nusantaraku ya ketemu lagi saat ini teman-teman sahabat setia subscriber dimanapun anda berada ya saat ini kita masih di Jawa Timur tepatnya di Goa peninggalan tentara Belanda dan diteruskan oleh Jepang ya tepatnya di daerah Ngoro atau Kosek kita lihat ini goanya ada di bawah atau di lereng gunung perahu ya kenapa disebut perahu karena memang gunung ini di kejauhan itu seperti perahu yang terbalik konon anda yang bilang ini dah adalah peraunya Nabi Nuh waduh malah serem lagi nih nggak tahu lagi ya karena memang itu adalah cerita yang eh sama-sama tidak tahu kebenarannya ya Coba kita masuk ke dalam ya kita lihat ini ada goa nomor tiga ini bangunannya ya bisa lihat asli ya ya assalamualaikum warahayu Masya Allah aurana dari bawah dari calem ngilekit ya teman-teman hai 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 dulu pakai torek tuh belongan belongan saya dibujui teman-teman ini ya ya Oh kita lihat ya itu kelawarnya ada seribuan kelawar di sana ya Oh ini katanya kalau dimakan enak ini kalau dimasaknya mungkin teman-teman atau sahabat setia dimanapun mana berada tahu ya Hai sentri-senteri-senteri itu kita lihat ya itu batak kuno asli ya batak kuno usianya sudah ratusan tahun yang lalu kan putih-putih ini adalah benar-benar nyata keajaiban alam fenomena alam dari kelawar yang usianya sudah ratusan tahun penghuni dari gua jepang lu ikut meron-meron ngera ikut woi naik kate banget hati-hati ya Allah kalau ngawar kayaknya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ada ribuan kelawar ya ya Allah ya Allah ya Allah ya Hai wis woi man telek low wau ya Allah waduh ternyata saya metukari dewa teman-temannya di dalamnya goa dari peninggalan tentara Belanda dan Jepang seperti ini ada apa dibalik dari konten ini ya Bagaimana dulu tentara Belanda atau Jepang membuat goa seperti ini dengan maksud dan tujuan untuk menjajah rakyat Indonesia menjajah kita ya saat itu ya dan pembuatnya ini tentunya rakyat Indonesia sendiri kita tanya-tanya penghuni atau lokasinya mas Fauci ini dari orang yang masih hidup info itu ada 14 gua cuma waktu itu kita ketemu 14 gua cuma yang ditulis tertulis akhirnya menjadi 12 gua berarti ada beberapa gua yang masih tertimbun begitu bahkan lebih 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 dari lebih dari 14 gua oke dan ini juga yang apa istilah yang bisa di eskavasi waktu itu hanya sekitar kurang lebih tujuh gua saja yang lainnya masih tertimbun cuma kelihatan depannya saja ada cerita enggak kan waktu ekskavasi ada beberapa penemuan apa di dalam gua kalau penemuan ekskavasi kalau dari pihak BBCP tidak mungkin apa cuma menemukan dari pintu itu yang di nomor 2 sama tekstur kedalaman dari fondasi gua tulang-tulang kalau dari saya pribadi bersama warga sini atau remaja sini waktu saya ekskavasi bersama teman-teman itu banyak yang kita temukan semacam semacam dari bentuk Sempowa kuno terus sulang-belulang terus lagi sama baju di jaman kolonil Jepang terus ada lagi senjata tapi sudah patah kalau dulu banyak sekali amunisi terutama ribuan yang yang menurut Kang Fauci di belakang layar ada seorang nenek begitu namanya siapa itu yang saat ini masih hidup merupakan saksi itu namanya Mbak Kina Mbak Kina itu pernah saya review di tahun 2016 saya masukkan konten saya jadi disitu itu dia menjelaskan cuma istilahnya orang yang akan kalah sama umur ya jadi dia itu agak tidak bisa mendengar jadi yang bisa ngobrol itu cuma cucunya sekali kita bahas masalah dia dengar gua langsung dia ngomong masalah gua dia berasbek pernah kerja di sini yang umur 12 tahun namanya Mbak Kina dan itu saksi hidup dia perempuan dan sidra di kaki sebelah kiri kalau nggak salah ya itu dipukul sama Jepangnya sampai sekarang dia cacat dan meluncur sebelum Jepang itu meninggalkan tempat ini jam 12 malam sore hari dia dikasih tahu disuruh pergi dari tempat ini yang waktu itu yang menyuruh namanya Mandur Sumiran dan itu pamong di tahun 1945 di desa Watu Kose ini namanya Pak Sumiran ya jadi dia yang pengen kendali waktu itu mengikuti Jepang jadi yang disuruh waktu itu orang sini disuruh pulang semua yang ikut kerja di sini dan sisanya ya sampai sekarang nggak tahu entah kemana dan menurut info dari Mbak Kina sendiri dia bilang terpendam di dalam gua orang beribumi yang beribumi yang beribumi kerja Romusa waktunya di bom istilahnya kalau dia bicara itu digelamit ya bahasanya digelamit nak bahasanya gitu jadi istilah di bom itu ya di bom itu nomor 7 nomor 8 nomor 9 itu hilang tinggal jejaknya atasnya aja yang ini apa istilahnya tanahnya itu ke bawah semua ambles ambles semua bom dan dinamit kena dinamit disilah dinamit jaman menurutkan orangnya jam 12 malam Jepangnya meninggalkan tempat ini tanpa membawa barang sepreser pun tanpa membawa senjata tanpa membawa baju ya yang pakai itu aja itu info akuratnya yang saya takap waktu itu jadi dia meninggalkan tempat ini sekitar 3.000 pasukan itu diserbu sama remaja Jombang jadi mereka tergesa-gesa sebelum diserbu mereka meninggalkan tempat ini dan tanpa membawa sebeser apapun ya tanpa membawa artinya sebeser apapun ada banyak harta Jepang ya kemungkinan besar itu bisa terjadi karena kenapa kau bisa dibendam atau dihilangkan ya mungkin terakhirnya ada semacam rahasia tertentu mereka untuk itu kan terakhir kan apa itu lah ya tulang belulangnya tadi menurut Mas Fauzi itu dari manusia atau hewan kalau menurut saya itu itu manusia yang mungkin sengaja tertimbun ataupun itu kecelakaan karena ini karena waktu itu yang kita temukan hanya tangan aja kalau menurut saya memang ada semacam kebunan masal di gua nomor 12 dan warga sini sudah mengklaim bahwa nomor 12 itu memang tempatnya mistis sekali dan sangat angkar sekali itu mulai jaman saya belum lahir juga mitos itu sudah ada harapan sebagai pemuda di desa Watukosek terhadap wisata gua Jepang ini apakah ini ini kan sudah berawal dari saya awal sama Samer sama pemuda Bangsoalus remaja ngelawang itu saya mengeskavasi ini dari tahun 2015 awalnya 2012 tidak ada tanggapan 2016 baru ada tanggapan dari desa Nah untuk tahap selanjutnya waktu itu tidak ada tanggapan dari dinas kita berdiri sendiri akhirnya karena juga desa waktu itu dan juga nol tidak ada akhirnya kita mau nggak mau secara nurani hati kita sendiri akhirnya untuk membentuk seperti ini dan akhirnya kita sekarang digelola sama desa dan di sini juga ada apa namanya jurukuncinya namanya pakdar itu yang beliau yang sekarang ini merawat tempat ini dan itu berita dari desa harapannya harapannya untuk ini ya apa untuk pemda Jawa Timur ya jadi saya lebih berharap lebih diperhatikan lagi terutama untuk akses jalan yang kita butuhkan adalah akses jalan disini terus lagi juga fasilitas kita mendirikan tempat seperti ini itu dari uang pribadi tidak ada bantuan waktu itu hanya ada bantuan waktu itu ada yang tertulis di depan ini fakultas tertentu itu saja jadi saya mohon untuk lebih tidak tidak lanjutin lagi untuk eskavasi tahap kedua karena kemarin tahap ke-1 masih istilah setengah-setengah ya belum ada maksimal karena hanya kita dikasih janji saja tidak ada kelanjutannya di waktu itu kita membahas masalah itu katanya masih COVID dan ini saya berharap untuk lebih tidak lanjutin lagi lebih diperhatikan karena ini sangat mengenang tentang sejarah ya buat untuk anak jujur kita lah misalnya terima kasih Kang Fauci sama-sama ya ini adalah Kang Fauci dari channel youtube JGA jangan lupa subscribe, like, dan komen channel hamba TVA terima kasih